Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Jumpa lagi di channel kami Nanam Jagung Oficial Seturuh pecinta jagung Dimanapun anda berada Semoga kita selalu Dalam hidup dengan Allah SWT Dijokkan dari segala penyakit Dilancarkan rejikinya Serta dilancarkan segala urusan Amin Baik para teman-teman Sahabat, tani, seluruh pecinta jagung Yang mana pun anda berada Kali ini saya berada di Lahan jagung teman saya Kebetulan lahan jagung ini Varietas yang ditanami yaitu Jagung 45 Yang saat sekarang ini usianya sudah memasuki Kurang lebih 50 hari teman-teman Kita lihat disana teman-teman Jagung peti w5 ini teman-teman Bunga jantannya teman-teman Sudah kelihatan merata Keluar teman-teman disana Dan itu akan siap untuk proses penyerbukan ke betinanya teman-teman Maksudnya betinanya pada jagung ini teman-teman Dan alhamdulillah Jagung ini teman-teman Kelihatannya subur sekali teman-teman Pertumbuhannya Merata teman-teman ini Meskipun kemarin Pengumpukannya hanya Dua kali teman-teman Pada saat pupuk pertama teman-teman Hanya menggunakan pupuk uria Begitu juga dengan pada saat pengumpukan kedua Hanya menggunakan pupuk uria juga Lahan jagung peti w5 ini teman-teman Jarak tanam yang dipakai teman-teman ini Saya lihat ini Ukuran 80 x 40 cm Dan kita lihat hasilnya ini teman-teman Pertumbuhannya maksimal teman-teman Tidak terlalu lapat Dan tidak terlalu Renggang juga kelihatan teman-teman Dan ini Ukuran seperti ini Ukuran yang sangat ideal Untuk Proses penyerbukan di daerah kami teman-teman Dan benih yang Dikasih dalam Untuk Penanaman ini teman-teman Benihnya yaitu Satu Biji sampai Dua biji per lubang teman-teman Dan Di saat Proses penyerbukan seperti ini teman-teman Pada saat Usia Usia seperti ini teman-teman Sangat tepat untuk diberikan Nutrisi tambahan Pada buah teman-teman Biasanya Teman-teman kami disini Dia menggunakan Gibropanen Gibropanen yang Dispray pada Daun dan buah Gunanya untuk Menambah nutrisi Pada tanaman Jagung ini Guna untuk Mempercepat Proses Pembesaran buah Untuk Menambah nutrisi Pada buah Agar Pertumbuhannya Bisa maksimal Dan Gibropanen ini Kita bisa Memakainya Pada Tanaman jagung ini Bisa memakai Dua kali Pada saat Usia Lima puluhan Ke atas Dan pada saat Usia Tujuh puluhan Atau Tujuh puluh lima HSD Teman-teman Jadi untuk Proses Menambah nutrisi Pada Tanaman jagung Kita ingat teman-teman Bisa Memakai Gibropanen Hanya satu kali Pada saat Seperti ini Bisa juga Kalau Mau memakai Dua kali Untuk Proses Menambah nutrisi Atau Menyeprai Tanaman jagung Ini Baik Para teman-teman Sahabat tani Seluruh Pecinta jagung Dimana pun Anda berada Selain Menggunakan Gibropanen Untuk Menambah nutrisi Pada Tanaman jagung Kita ini Teman-teman Bisa Juga Kita Mengaplikasikannya Dengan Mencampur Pupuk MKP Atau Pupuk Knoti Gat teman-teman Ataupun Juga Bisa Mencampurnya Dengan Sampurna B Atau Atau Ganda Semua Semua Dengan Yang Pupuk Baik Teman-teman Para sahabat tani Seluruh Pecinta jagung Dimana pun Anda berada Semoga Video kali ini Yang kami tampilkan Bermanfaat Bagi Para Kita Seluruh Pecinta jagung Dimana pun Anda berada Dan Kepada seluruh Sahabat-sahabat Yang Baru Bergabung Atau baru Menemukan channel kami Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan share Dan untuk Yang sudah Bergabung Yang lupa Terus Mendukung Channel kami Teman-teman Baik Teman-teman Cukup Sekian Dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh